Sederlun ribuan mahasiswa kembali mendatangi kantor Gubernur Aceh yang menyuarakan penolakan terhadap izin tambang PT. EMM. Dengan tertib di bawah penjagaan pihak keamanan, mahasiswa kembali menduduki halaman kantor Gubernur Aceh. Mereka tampak memenuhi sebagian besar halaman hingga taman kompleks kantor. Sementara itu petugas keamanan terlihat berada pada barisan depan bersama mahasiswa. Demonstrasi hari ketiga ini sendiri menjadi penutup aksi mahasiswa. Beberapa saat begitu PLT Gubernur Aceh, Nofair Yansyah, menemui masa. Suara rakyat Aceh terhadap penolakan tambang di bentung Kabupaten Maganraya dan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah telah melanggar kekhususan Aceh. Jampak akibat keberadaan PT. EMM yaitu... Sesuai tuntutannya, mahasiswa membubarkan diri setelah Nova menandatangani surat pernyataan yang telah dibawa sejak hari pertama aksi. Bahkan suasana berbeda terekam di mana mahasiswa dan petugas keamanan saling merangkul maupun bersalaman. Kondisinya berbanding jauh ketika aksi hari pertama di mana mahasiswa sempat terlibat bentrok dengan petugas. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Seranjen TV